Dibilangin ini ada penyanyi dari Tasik Malaya, waktu itu dia slangnya masih Sunda banget loh. Cuman cuman terajana gitu ya. Dia nanti armak. Saya liat dia nyanyi, jenakin ke korsi gitu baru sampai ke mic-nya. Udah gitu kayak piring ya Ji? Oh oh. Muka gitu ketutupan. Di tahun 1975, inget nggak nyanyi di daerah Parung sana, pas hujan gede. Masuk di pemantang sawah-sawah. Nah itu lagi topnya lagu Datang Untuk Pergi. Itu sempat juga Ya Allah gimana gitu. Lupa ya? Lupa. Ay tak lupa. Interpretasi dalam sebuah lagu penjiwaan. Ini Elvi gila banget. Gila-gilaan bukan gila banget. Begini ya Melvi ini, mau lagu melu-melu banget, mau lagu konyol-konyol banget. Secara berdua aja kali ya, kita nggak usah. Kayaknya cocok juga nih, emang pas udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah diada episode terbaru dari Bisikan Roma, Bincang Asik, barengan Roma Irama. Sorry tadi agak keserimpet, karena disini ada tamu spesial banget yang udah di-request sama banyak orang. Sama komentar di sosial media, nanti kalian juga akan tau. Tapi yang pasti disini udah ada Tuhan Rumahnya, Bisikan Roma. Udah pada ngerti lah siapa. The one and only, the king, legend, in the sky, in the bright. Haji Roma Irama. Tapi pernyataan gue seperti itu nggak cuma sekarang. Ada lagi nih. The queen of Dangdut, in the sky, in the bright. Elvi Sukaensi. Ini kajaiban apa ini? Kalau ada 8 kajaiban, mungkin ini yang salah satunya ya. Bisa mempertemukan dua Raja Dangdut dan Ratu Dangdut di Indonesia, di acara Bisikan Roma kali ini. Oke, udah pada tau pasti, ini kita bakal ngobrolin seru banget. Banyak hal soal the king and the queen of Dangdut di Indonesia. Apa kabar Rumi? Alhamdulillah, kabar baik. Kayaknya Orange Orange di-endor juga ini. Apa tuh? Di-endor apa gitu, produk atau nggak ya? Gawat ya, body language-nya udah... Bang Haji, pantas Bang Haji awet ya. Body language-nya enak banget ngeliatnya gitu. Sebentar, sebentar, sebentar. Apa ya? Nggak, selama ini in the sky and the bright. Maksudnya apa gitu? Kalau in the sky, paham. Iya, iya, iya. In the bright ini apa? Jadi, langit dan angkasa lah. Bray angkasa. Bray. Cerah. Bray. Jadi BRY gitu. Nah, Bray. Itu istilah. Iya, buat bisikan Roma doang. Jadi, kalau ada yang mau Bang Haji pakai istilah itu, ya mohon maaf itu udah ada perjanjian kontraknya. Jadi pernyataan itu harus kebagian lancek dikit-dikit. Iya. Langsung ke Umi Alvi dulu. Oke, langsung. Umi Alvi. Yang pasti kita hari ini nggak ngomongin soal gosip-gosip itu. Karena udah punya ranahnya lambe-lambe itu. Kita ngomongin musik. Fakta dan sejarah. Selama karir bermusik. Iya. Umi. Emang ada gosip? Nggak tahu. Katanya sih ada gosip katanya. Gosip apa sih? Iya. Nah, zaman itulah. Oh. Begitu kan adanya lambe nyonyor. Sama lambe jeding. Belum ada lambe-lambe yang itu. Oh, gitu. Umi. Ncek senang banget hari ini. Karena ya gimana ini seperti mimpi. Tapi ini mewakili teman-teman Forsa dan perikmat musik lainnya. Nah, Umi. Yang pasti Ncek mau tahu nih. Kapan pertama kali Umi Alvi bertemu. Untuk pertama kalinya tuh. Oh, gitu. Dalam momen apa. Kalau masih ingat kapan. Waduh. Iya. Biar nggak kalah, Umi. Pasti habis ini banyak nggak. Gue di language yang nih. Oh, kicil. Aduh. Silahkan, Umi. Kalau masalah soal ketemu segala macam. Sebenarnya nih, suami. Terus ada pencipta kayak Murad Haris Almarhum. Awap Abdullah. Ini sohiban semua gitu loh. Jadi, Aji waktu itu kumpul di daerah Jatindegara di tempatnya Habib Salim Bin Junan. Dia sampai rokok satu sebatangnya dipotong dua. Biar apa? Nggak, maksudnya karena cuma satu. Jadi katanya dibagi dua. Oh, biar akur gitu ya? Ya mungkin. Oh, iya, iya. Itu sama sohib-sohib semua gitu. Nah, ternyata begitu kita pas rekaman Purnama dengan Awap Abdullah. Nggak tahu deh, nggak tahu gimana mulanya. Terus, Dibilangin ini ada penyanyi dari Tasik Malaya. Waktu itu dia slangnya masih Sunda banget loh. Ini slang apa soneta? Apa? Maksudnya ini saya ucapannya. Oh, apa ucapannya ya? Ucapannya itu Sunda banget gitu loh. Jadi pas aku nyanyi bareng, kok bener dia nyanyi Therajana aku ingat banget. Lagu India. Lagu Therajana yang bahasa Indianya? Iya. Cuman maksudnya bahasa Sundanya itu maksudnya Zat suaranya Sundanya itu masih kedengeran banget gitu loh. Nah, akhirnya setelah. Cuman-cuman Therajana gitu. Di karma. Terus manggilnya Elpi gitu dong. Waktu itu si aku udah nyanyi duluan gitu kan. Terus, karena aku nyanyi kan rekaman di tahun 64 sama Zakaria Pancaran Muda. Lagu pertama adalah Curahan Hati Ciptaan Murad Haris. Murad Haris. Kedua adalah Apa, Rahasia Sukma. Ciptaan Ilin Sumantri. Kayak gitu. Berarti kalau nyanyi lebih dulu Umi Elfi atau Bang Haji? Umi Elfi. Iya. Saya rekaman tahun 64. Haji masih ini Melalang Buana waktu itu. Di Jogja. Gak tau tuh ngapain aja, tanya aja sama dia. Jadi yaitu pas rekaman di Purnama, saya nyanyi lagu Pasar Minggu. Yaitu Pasar Minggu Ciptaan. Ini dia jadi tukang gitu kan, konduktor yang suka bayar kita, bayar media gitu. Itu lagu pertama ya? Lagu pertama. Lagu pertama duet? Iya. Ke Pasar Minggu? Pasar Minggu. Lagu pertama? Iya. Terus aku solonya kan lagu itu. Jangan-jangan sudah ada istrinya. Oh gitu ya. Jadi duetnya itu ya? Ke Pasar Minggu? Iya, Pasar Minggu. Terus kalau gak salah ada duet satu lagi yang Oh angin lalu. Rindu. Rindu. Sampaikan salamku. Itu. Bukan, May. Kita sampai susah ngomong apa ini. Ini acara berdua aja kali ya. Kita gak usah. Kayaknya cocok juga nih. Emang pas sudah. Iya, emang. Misterinya lain. Kayak misterinya emang beda ya? Beda. Terus apa yang membuat Umi Elvi mau berkolaborasi pertama kali? Apa karena ya suruhan apa ajakan dari teman-teman suami juga atau yang lainnya? Kita sebetulnya gak ada gitu-gitu. Kita meluncur begitu aja duet. Ya oke kita coba duet. Oke. Gitu. Kebetulan klop gitu ya. Alhamdulillah terus mulai deh dicoba terus dengan lagu rekaman yang selanjutnya. Dan sebelum sama saya mungkin kalau gak salah dia duet ke Binaria deh. Aji-Aji. Binaria di Amatiting ya? Amatiting ya. Oh itu dulu ya sebelum sama? Dia dulu You duet dengan dia Duet dengan aku Gitu loh Setudah itu dengan Binaria baru pasar minggu bersama saya Umi ini ada darah Arab sama Belanda kayaknya Mungkin Karena suka juga dengan kidu sedikit-sedikit Jadi waktu main film pitung Umi juga ya Yeay banyak comang Sama itu Kalau dibilang Arab Jangan syoba-syoba ntar Yang fendek Atau yang fanzan Wah Gitu Ini bahaya ini Kambing satu boleh? Boleh ya? Kambing kiluan kan sekarang Terus Bang Aji Ini kan waktu Di Youtube ada yang ngomong Pertama kali Bang Aji Ngelihat Umi Elvi itu Manggung Terus punya Tertarik lah untuk berkolaborasi Itu benar? Enggak gini Bisa diluruskan? Ini Elvi suka sih Dulu dari masih kecil Dia udah nyanyi Iya Dia nyanyi itu Pakai kursi ya Kasih Iya Pakai kursi gitu Saya lihat dia nyanyi Dinaikin ke kursi gitu Baru sampai ke mic-nya Karena mic zaman dulu Gak ada Bisa-bisa gini-gini Gak ada Manteng aja gitu Manteng diri doang Udah gitu Kayak piring ya Ji Pakai itu ketutupan Iya speakernya Gude banget gitu Dan kayaknya masih pake toa Iya Toa Toa itu biasanya Udah makin malem Baru makin asik suaranya Masih sore Betul Kalau udah malem Baru asik Kalau masih sore Kayaknya gimana ya Gitu Itu toa ya berarti ya Toa kan ya Toa Yang begitu Yang kayak bunga Iya Degantung di pun rambutan Nah roh ini Bener-bener Bener-bener Kayak gitu Jadi saya Pernah melihat Pernah melihat Mungkin beberapa kali ya Karena gini Dulu kalau Ada orang hajatan Orkes Melayu itu Saya beberapa kali lihat Mungkin satu dua kali Lihat Elvi Sebagai Anak-anak Nyanyi di atas kursi gitu Ini anak suaranya Anak amat gitu ya Suaranya khas banget Itu faktor toa kayaknya ya Itu faktor toa Enggak Faktor toa suara Toa itu suaranya Atau gimana Toa Toa Maksudnya Faktor toa Jadinya suaranya besar Oh no Oh no Iya Iya Silahkan Selarik sekali ya Silahkan Ini pantas ditunggu-tunggu ya Emang seru Ngobrol Baru awal ya Baru awal nih Belum pertanyaan pertama Ya jadi Saya lihat Elvi itu Pertama Saya juga masih Kecil juga ya Beda berapa tahun sih kita Nah Beda 5 tahun lah kurang lebih ya Boleh tawar lah sama temen deh Iya 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 Bungkus deh Bungkus deh Bungkus deh Bungkus deh Bungkus deh Saya lebih tua dari Elvi 5 tahun kurang lebih Cuman kita dulu biasa suka manggil om Gak masalah sih Amas siapa Gitu dulu Oh istilah om berarti udah lama ya Udah lama Kita panggil suami aja dulu Om Z Ini jamaah semua pada bingung Ya Allah manggil om Jadi dia pada heran nih Jamaah Samar Chandra Leka Lu kok manggilnya om Kak aku kebiasaan gitu loh Udah biasa tante dan om Kalau gitu lu om oma manggilnya Pas banget ya Kalau gitu Nah jadi Dari situ kan Elvi berkembang dengan karirnya Dengan perjalanan karirnya Seperti tadi diceritakan sama beliau Pancaran muda Terus ke Chandra Leka Chandra Lela Purnama Nah sampai di Purnama situlah Nah saya Sebelumnya Elvi sama Muksin pernah di Purnama Iya Muksin dulu apa Roma dulu Kayaknya Muksin dulu ya Eh Jadi awalnya sih sebetulnya Amor Roma Irama dulu kali ya Baru terus rekaman lagi Baru sama Muksin yang Gadis atau Chandra Oke 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 Jadi saya dulu baru Muksin Iya Perlu dikankan ya tadi Jadi Oke jadi Ervi berjalan dengan karirnya Iya Dari Orkes Melayu ke orkes Melayu lain Saya selama itu juga Berjalan dengan karir saya Nah umumnya Waktu itu memang saya Sebagaimana Selama ini saya utarakan Saya ada dua kubu ya Punya grup band Punya Orkes Melayu Kalau orkes Melayu itu dulu saya ikut Murad Haris yang tadi Elvi bilang Indra Prastha Indra Prastha Indra Prastha Kemudian Rekaman pertama Dengan Chandra Leka Umar Alatas Yes Nah disitu ketemu Titing Yeni Titing Yeni di Di apa di Chandra Leka Nah kemudian dari sana Saya direkrut lah sama Awap Awap ya Untuk ke Purnama Nyanyi di Purnama Nah disanalah saya dipertemukan Sama Elvi Sukaisi Dimana lagu pertama adalah Ke Pasar Minggu Nah dari sana Saya Mendapat satu Apa ya Sebelum sama Elvi kan tadi Elvi bilang saya pernah nyanyi ke Binaria Sama Titing Yeni Nah sama Elvi tuh dapet banget kemistrinya Bukan Bukan mengapakan Titing Yeni Halo Titing Tapi Tapi memang kemistri saya dapet itu sama Elvi Itu nyambung banget Blok gitu ya Dari secara apa Feel secara Komunikasi juga Interpretasi dalam sebuah lagu Penjiwaan Ini Elvi gila banget Gila-gilaan bukan gila banget Artinya Gila itu keren banget ya Dia punya interpretasi terhadap lagu itu luar biasa Masya Allah Nah jadi Saya Mungkin Begitu juga ya Nyambung lah itu Apalagi kalau Nyanyi lagu Begini ya Melvi ini Mau lagu Melo Melo banget Mau lagu konyol-konyol banget Ini Melvi ini Kalau lagu Melo Ini bisa denger Sangat dulu tuh Rindu Lagu Rindu Di Purnama Itu kita kalau pentas di luar Orang gila deh Karena Melongo Dia kayak tempolongan Kok bisa ya Begini gitu ya Artinya Elvi sama Roma Waktu itu kalau duet Udah kayak apa deh Ngeri dah ya Ngeri dah Pokoknya udah Tau-tau tuh Senayan penuh dah Kalau istilahnya ya Di panggung itu Orang ada yang teriak gini Tuker aja surat nikahnya Serius Beneran Umi Elvi di atas Penontonnya di bawah Aku kan nyanyi Dia kan di bawah Suamiku kan di sana Ada yang teriak begitu berani Bener Dia gak tau ya Jadi Jadi itu saking Apa Ketemu chemistry Jadi kalau di panggung Udah kayak laki bini aja lagunya Nah Akhirnya itu jadi klik ya Klik bener Klik betul Saya sama Elvi Dan Terus terang ya Terus terang Mungkin Elvi juga merasakan ya Jujur Bahwa gak ada Gak ada Duet-duet Yang seserasi Se chemistry Betul Saya merasa gitu Gak tau Elvi merasa gak Bagaimana Itu Pernyataannya udah kejawab Agi tuh udah kejawab Iya gitu Apa gimana sih Iya Pokoknya beda Saya ngerasain memang Kalau duet Dia beda banget Karena Kalau konyol ya Konyol bener Tapi kalau Rindu tuh Kayaknya rindu banget Padahal cuma di stage Iya Cuman kalau saya Cuma majudus gitu kan Oh saya judus banget Sampai dia bilang gini Itu kayaknya lagi Gak seneng ya Mana Kok kayaknya galak banget Di lagu apa guys Aku Aku manusia Bukan burung piara Kayak gitu loh Hai 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 Aku punya nama Menyapa seenaknya Dia bilang gitu Terus dia bilang Aku belum tahu Waduh Siapa namamu Asing Bisa begitu ya Jadi kayak gitu Jadi kalau judus Judus banget Kalau melu Melo banget Dan menariknya Itu ke lagu Juga berpengaruh ya Gak tahu Bawaan tuh Kalau genit Ya genit banget Iya Ini bagaimana nih Lanjutnya nih Masya Allah Masya Allah Masya Allah Minum Minum Ini minum Minum dilimum Dia udah di Endor sih Alhamdulillah nih Dari label ternama Di Indonesia nih Hp musik Ini ada airnya ternyata Terus lagu pertama Pasar Minggu Tapi enjoy ya Waktu pertama kali nyanyiin Ke Pasar Minggu itu Ya karena semua kan dari jiwa Ini nyanyi kita mesti ada ruhnya Jadi kita dengan Konsen bagaimana kemauan Daripada syair tersebut yaudah Kita nyanyiin gitu loh Cuman aku sebel liat fotonya Namanya Abis melahirkan Kan molah banget ya Padahal lukisan doang gitu ya Tapi keliatan banget itu Keganggu kayak bagaimana Aku sebel gitu Bang Aji ngeliatnya gimana Sika-sika Waktu itu kan saya jadi Kondektor Yang itu apa sih yang suka minta-mintain duitnya Kondektor Kalau kita naik penumpang Bayar gitu Kayak gitu maksudnya Terus kenyamanan ini yang Membuat Bang Aji Gak mau melepaskan Umi Elvi Untuk berkolaborasi dengan yang lain Atau Gimana Kira-kira Kayaknya Umi selalu berdua nih Artinya Artinya begini Kita sama-sama punya Satu Apa keyakinan gitu ya Bahwa Memang kita ada Ada satu Apa ya Satu chemistry Kalau dua sama Elvi itu Asik banget gitu ya Pesan yang kita Sampai itu Nyampe deh Nyampe secara natural Ya artinya Orang kan bisa merasakan Lirik yang kita Sampaikan gitu Inilah Bapak Sampai detik ini Emang Astagfirullahaladzim Saya harus jujur ya Emang gak Gak ada Chemistry yang kayak Elvi Roma Elvi itu Serasa gak ada Dia juga gak katamul juga Orang kayak gue Langsung disekak Enggak lah Saya yakin gak Karena kita Dari apa Dari pertama ketemu Pertama nyanyi Terasa itu Chemistry itu terasa Termasuk juga Pemain musik Ya Kalau yang namanya Aku ngisi di musik itu Terus sama Aji Itu mereka enjoy banget Aku liat dari Wajah mereka tuh Kayaknya Asik banget gitu loh Karena hidup gitu loh Kita nyanyi juga Hidup Yang bilang mati siapa Itu kan Kayak Dan terus saya selalu Kalau tampil Emang gak pernah Rencana-rencana Ntar Dulu kan masih panggil Mak Gitu kan Bang Gak pakai Tapi itu spontanitas Umpama saya mulai Nari Dia ngikut aja Udah langsung klop Kayak gitu Jadi memang Gak 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 Direncanain Artinya Bergulir dengan Begitu saja Karena memang Kita rasanya nih Kayaknya gimana gitu Apalagi waktu Masih di Surabaya Kita show Ada lagu Semakin malam Semakin dingin Ya Allah Kita nyanyi di atas Di bawahnya Air mancur Terus kan Pada Apa Terbang-terbang ke muka Ya Allah rasanya Kayaknya kita dimana gitu Oh kayaknya aduh Masya Allah Merinding disco deh Gimana merinding disco tuh Jumlah ini Gak tau deh Sekarang disco udah gak ada kan Dulu kan top Jadi kita bilang Ayy merinding disco Terus gak terasa ternyata Berkolaborasi dengan Bang Haji Itu kalau gak salah Lebih dari 20 album ya Ya memang Saya gak tau Kalau segitu Gak paham Yang lu lihat paham Forza Forza paling paham Paling paham ya Nah terus Sampai 20 album Apakah julukan Queen of Dangdut itu Saat di Berkolaborasi Dengan Bang Haji Selalu Atau bagaimana Gak Saya dapet itu Pas saya Rekaman yang Apa sih ya Karena lirikan Kalau gak salah ya Jadi kayaknya Saya nyanyi pas udah pisah Sama Haji Terus kan saya Nyanyi lagu Karena lirikan Kau jatuh cinta Nah gitu Jadi saya sendiri Ini Ini Nah terus Kalau dulu kita selalu Rolling show berdua Saksikan Elvis Casey Dan Oma Iramazza Gitu kan Terus kita Hai Dadadada Gitu kan Terus pernah Di Pekalongan Mobilnya gak ada Kita naik motor Gitu Kita bonceng Nama dia Sampai segitunya ya Kemistrinya kebangun Gitu ya Iya Luar biasa sekali Insya Allah Terus Kenapa Akhirnya sampai harus Berpisah secara kolaborasi Umi Elvi sendiri Bang Haji juga Dengan musiknya Gitu Umi bersolo karil Sementara sebenarnya kan Bang Haji gak mau Memisahkan Umi Dengan kolaborasi Dengan sonita juga Kenapa ya Kenapa ya Gitu dia tuh Kita pengen tuh lama loh Ada jodoh Ada jodoh yang terputus Ada jodoh yang terputus Sementara kalau kita cerita nanti Van Zan Itu episode sendiri kayaknya ya Jangan 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 diceritain Tidak boleh Tidak boleh ya Tidak boleh Ini saya juga Kisahnya kenapa kita pisah Tidak ngerti ya Dari Kan saya sudah cerita Kenapa saya keluar dari Purnama kan Oke Udah cerita kan Episode lalu Iya Bahwa waktu itu Pak Amin dari Mana Musika Musika Waktu itu masih Metropolita Metropolitan Metropolita Om Amin Akhirnya dia lah yang berhasil Memisahkan saya dan Awap Dimana waktu itu kan Saya Awap Masyaab itu komit Pokoknya Hidup mati di Purnama Gitu kan Iya Jadi saat itu Banyak producer yang minta Termasuk Amin itu Saya gak mau Pokoknya sama Purnama Nah pendek cerita kan Akhirnya Om Amin Menemu ibu saya Sehingga Ya saya Gak bisa melawan ibu Akhirnya ya oke lah Karena Mama yang suruh kan Kalau gak lu jangan minta doa lagi Mereka gue gitu Gara-gara Berat ancamannya Memencamannya berat Pisahlah saya sama Purnama Sama Awap Bikinlah soneta di Sebelum soneta adalah Indra Prahasta kan Yang Haris kan Waktu itu Ada rekaman Mbak Haris Enggak waktu itu Kayaknya ada Enggak Kalau rekaman Kalau Indra Prahasta itu Sebelum rekaman Oh sebelum rekaman Cuma waktu itu Terus Allah Yerham Zaid kan bilang Gak usah pakai Indra Prahasta Tapi inti bentuk sendiri Gitu Karena ada something wrong kan Biasa deh Yang kurang Jadi yang minta saya pisah itu Amin 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 Disamping Amin ada lagi produser-produser lain Pokoknya ini Purnama harus dipisah gitu Karena kan waktu itu Purnama itu memang legend deh Iya On the top Nah Amin ini beberapa kali minta saya untuk pisah Minta Purnama kan gak bisa Direkam di Remako kan kontrok Remako Nah akhirnya karena gak bisa Maka dia temuin Ajus Temuin Ajus Supaya Roma tuh mau ke Metropolitan Nah akhirnya Ajus Pokoknya kalau lo gak mau jangan minta doa lagi gitu Oh Nah itulah terus Dibentuk Soneta disitu Nah di Soneta kita masih duet kan Masih duet Ratu dan Raja Terus apalagi beberapa album ya Iya Nah dari situ Berpisahlah kita Wallahualam saya lupa kenapa Berpisah sampai kurang lebih 26 tahun Betul 26 tahun 26 tahun berpisah Dipertemukan lagi lah di Pentas Tapi Sebelum 26 tahun Di tahun 1975 Ingat gak Nyanyi di daerah Parung sana Pas hujan gede Masuk di Pemantang sawah-sawah Nah itu lagi topnya lagu Datang untuk pergi Wah Karena Tuhan rumahnya minta Soneta Roma Irama dan Elvi Sukaisi Nah Ana ketemu lagi disitu sama Antum Dengan lagu datang untuk Ana lihat banget Ini sempat juga ya Allah gimana gitu Gitu ya Lupa ya Lupa Lupa Jadi abis pisah Kalau lagi repot nih pisah Gak taunya ada satu orang tajir Kayak disana Terus Kepengen Supaya dia kepengen Anaknya Merit Tapi dia kepengen Soneta Tapi Elvi Sukaisi dan Roma Irama Harus ada Harus ada Terjadilah kita duet waktu itu Sempet ada pertemuan itu lagi Pertemuan sekali Sekali aja Abis itu cuekan lagi Sungguh hatimu Bagai batu Itu Itu sebenernya langsung pernyataan loh Bang Haji Benar Iya Tapi Bang Haji sadar gak Kira-kira Tapi aku memang bener ya Waktu itu saya akuin waktu Pas Comeback nyanyi di itu Karena dia kan udah mulai ngatur soundnya Ini Aduh saya ngerasain Asik banget saya nyanyi Dan keliatannya juga dia ngemeng loh air matanya Waktu itu Jujur ya Jujur ya Seti gitu Tapi dia lupa sih Sekarang aja gue ngemeng Pesu 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 Enggak gitu gak ada cash Mentas di rumah Disini gimana Di rumah siapa tuh Almarhum siapa Pesta kawin Soneta juga Terus ada Ada inti juga disitu Ya jadi Di luar Studio rekaman Itu tadi Elvi bilang Ada kitab antas dimana Yang saya lupa Kemudian Ada satu lagi yang saya ingat Di rumah Pardi siapa Esu Pardi Gak tau siapa namanya Lupa Kira-kira seperti itu Oke Nah Sebelum ke sesi berikutnya Encik mau tanya Awal chemistry itu kebentuk Itu Sempet latihan gak Maksudnya Karena latihan juga Karena dulu Kayaknya studio susah deh Untuk membangun Chemistry Biasanya Ada di studio tuh Tapi Kalau Bang Haji The king and the queen Itu dimana Jadi gini Untuk penyatuan chemistry Apa di studio juga Jadi gini Hebatnya orang dulu tuh Iya Gak pake latihan Kalau orang sekarang Tatap-tatapan aja Apalagi Umi Elf yang ditatap Wow Jadi langsung Buntus Bang Dua karetnya Jadi Dulu tuh Seingat saya Gak ada istilah latihan Mau rekaman kah Mau pentas kah On the spot aja Misalnya tanggal sekian Makan Bang ketemu di panggung Jangan jalan gitu Paling ini Lingkarin tanggalan aja Kalau tanggal sekian Ada acara gitu Iya gak ada Lingkarin schedule aja ya Iya Dari situlah Kemistry itu jalan gitu Gak ada latihan Mau rekaman Mau live concert Gak ada Sekarang ini ya Baru ada yang namanya Mau rekaman latihan Mau konser latihan Gitu kan Dulu langsung On-on-line Gas aja gitu ya Oke Oke Selanjutnya kita simak Viti berikut ini Berjuta bintang di langit Satu yang bercahaya Berjuta ratu yang cantik Cuma dia ku cinta Berjuta bintang di langit Bintang yang selalu ku hendung Berjuta bintang di langit Berjuta bintang di langit Bintang di langit Berjuta bintang di langit Terima kasih Cakap banget Banyak yang komentar Gue jadi baper Lah kita itu aja pengen diputer lagi Itu linjak sih tau ntar ya Masya Allah Itu bagus banget Bang Haji disengget dikit tangannya Ngikut Disengget kan Jarang-jarang Soalnya Bang Haji kan yang Biasanya sendiri gitu Tapi kali ini bener-bener Dia kalau memang mau duit sama aku Pasrah Orangnya pasrah Bukan maksudnya Melodinya ditaruh dulu dong Jadi gak lucu Gue sentil kalau pake melodi Gimana sih Seriusnya bagaimana Sering ngentil Bang Haji Enggak, gak pernah Kirain Itu koreografinya bagus banget tuh Padahal gak ada joget yang gimana Tapi kayaknya Tatap-tatapannya Naruh dagu di pundak Pandang-pandangannya Kok masuk banget ya Serasa kepenginan Bang Haji Bang Haji juga kayaknya Gak cuma Elvi doang Oh cuma Elvi doang Oh iya Oh iya 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 Yang lain kadang beraniam gitu spent Erbihi iya 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 dan Umi Elvi doang kata Elvi Kepala, Bang Haji kan kolaborasi sama banyak orang juga ya Tapi sama Umi Elvi ini Lain, dia lain Lain ya? Lain banget Telur Pengen nanya banyak, lain Maksudnya ungkapan banyak, lain, spesial, atau apa Tapi Bang Haji jawabnya gitu, keren, lain Udah paling beda dah Tapi kita mau danya, kenapa bedanya nih apa? Apa karena ya gesturnya Lihat, kalau ngomong, Umi Elvi gesturnya Boleh dua jam kan episode-nya ini? Boleh ya? Nyambung gitu Iya Allah Iya gitu, ada koreografi khusus yang memang diciptakan? Enggak Semua natural Semua spontanitas saya gitu Emang dia yang ini Yang bandel Yang gak es memodi ya Yang ngajak orang muta ya Harus Harus ya? Harus dulu dong, pahamnya aku gaya gini Dia ikut, tapi dia pinter Dia bisa ngikutin Iya gitu loh Jadi makanya enak aja jadi ketemu gitu loh Bener, makanya Ada pertanyaan Kenapa sih? Enggak Itu aja, apa? Tuker buku nikah maksudnya Iya gitu Kalau udah kayak gitu gak seru Oh gitu Waktu itu ada yang nanyain tuh Di Youtube juga tuh Maksudnya Ya Bang Haji interview sama siapa Saking kemistrinya dapet Kok gak nikah aja? Nata Melvi jawabnya Gak seru dia bilang Oh gitu Cuman karena gak seru doang Bukannya kalau di atas panggung Atau di balik panggung itu seru juga Bisa begitu sih Iya kan? Bisa Kan nanti ada toa juga Halo? Gitu Ya memang sudah Allah atur seperti itu mungkin ya Jadi menikahnya di panggung aja ya? Iya Jadi bener-bener Apa namanya Aksi panggung Akselerasinya Berarti bener-bener ditonjolin menikahnya di panggung aja Secara musikal gitu ya Tapi sebenernya di luar mah Sudah Kepribadian masing-masing pasti ya Bang Haji juga seperti itu Melvi juga seperti itu Iya dia bawa perahunya Kita bawa perahunya Oh iya Gedean mana perahunya? Gedean dia Iya dong Karena dia kan cowok Biar gede gak apa-apa Kalau kita gak boleh Oke Bang Gita Iya Iya Maksudnya pernyataan Bang Haji tuh bikin penasaran gitu ya Kayak ada yang menggantung Perahunya gedean dia ini maksudnya Paham Iya Mungkin dia dalam kalau ngomong Ya Allah ya Rob Bukan main Bukan main Nah terus Setelah berpisah Terus 26 tahun kemudian Dan sempat sekali ketemu 26 tahun kemudian Akhirnya ketemu lagi Dan Sering berkolaborasi Dengan Bang Haji Apa Cuman sekali aja Pas disitu aja Pas disitu aja Terus malah Allah ya Rahm suamiku Sampai bilang sama Haji Dinyanyi Biasa Seperti yang dulu-dulu Oke Sampai begitu Memang diharapkan seperti itu Iya Jangan pakai Maksudnya Gak asyik gimana Seperti yang dulu Kayak gitu Itulah Suamiku hebat kan Masya Allah luar biasa Hatinya soalnya seperti Seperti kapal Oh Allah mau perlah Allah mau perlah Kayak gitu Jadi untuk karir Dia luar biasa Silahkan Silahkan Dipersilahkan aja Untuk karir Nah Yang terbaru dari Umi Elvi Menyanyikan lagu Rana Duka Yang terbaru Iya Menyanyikan Sebelumnya kan ada Bosan mengalah Betul Saya memang seneng banget Sama lagu ini Itu pilihan Umi Elvi sendiri Yes Oh yes Tapi saya pernah bilang Ji Anda kepengen bauin lagu Antum Ini-ini Oh buat inti Ciboli Asyik kan Tapi gak tau Di luar itu gimana Lagi aku gak ngerti Gitu loh Makanya sekarang Aku lagi bilang Banyak banget Yang kepengen Sekali Dulu waktu dia duet Sama yang lain juga Aku suka ngebayangin Aduh Gergetan Coba kalau duet lagi Sama gue nih Gue bisa lebih asyik Lagi nyanyi Kayak gitu Kayak gitu Kalau Bang Haji Suka ngebayangin juga Suka ngebayangin juga Karena aku gak pernah duet Sama yang lain Bang Haji Dia lupa Gak Wajar ya Kalau kita suka Ingat Manusia Cuman gitu kan Bahwa Berkesenian ini kan Waktu jaman muda Sama sekarang beda Betul Sekarang kita lihat Elvis Sudah berhijab Sudah Masya Allah Roma juga Sudah Bukan berhijab Artinya Kita Insya Allah Sudah menjadi Orang-orang yang Bertakwa lah Kepada Allah Amin ya Sehingga dengan demikian Ketika kita terjun Di dalam seni Itu Memang ada 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 hijab-hijab itu Ada batas-batas Yang kita gak bisa Kayak dulu lagi Kayak kita masih muda dulu Kalau dulu sih di panggung Aduh Aduh Kayak apa Nah ini Kalimat-kalimat begini nih Ada 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 Enggak itu maksudnya apa Kalau di jaman Dulu itu Kalau nyanyi lagu Misalnya lagu Ini jidat Berlalu jidat ini Jidat ketemu jidat Kita nyanyi Ya gak guys Itu di panggung Di panggung Mas turun panggung Ketemu lagi gak itu jidat Enggak 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 ketemu Itu dulu Saking apanya itu Jaman Ya jaman jahiliah lah Oh iya Itu tentunya Kalau sekarang kita Aduh Enggak mungkin Berlalu jidat lah Itu saking serunya Saking chemistry nya itu Sama Elvi itu Sampai gitu Kalau kita nyanyi lagu Rindu itu Kas Mau lagu Apa tadi Oh Angin Malam Eh itu ya Rindu kan Yang Oh Angin Malam Itu rindu Lago rindu Sampaikan Salamku Itu Iya Jadi Oke Sekarang Banyak Pecinta Musik dangdut Atau Fans Elvi Fans Roma Pastinya Mendambakan lagi Duet seperti itu Nah itu pertanyaan Iya Duet duet Roma Kapan nih Ada lagi gak sih Karena Belakangan kan Um Elvi nyanyi Bawain lagu Bang Haji Tapi sebenarnya Ada gak sih Planning Untuk membawakan Lagu baru Yang memang Diciptakan berdua lagi Ada Saya jawabnya ada Asik Jadi Ini nih Kabar gembira nih HP record HP record juga Kita sudah komit Bahwa Justru sedang saya Kes sekarang ini Lagi memproses Sebuah lagu Wow 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 Yang harus Harus Seindah mungkin Sapa mungkin Sekarang In progress Tapi itu tadi Kalau Dua sekarang Gak ketemu Jidat Gak bisa Iya ya Tapi kan Gesturnya Umi Masih tetep Kayak yang dulu Iya Tapi Oh jauhan Tapi kemarin Itu waktu saya nyanyi Garam di laut Asam Itu kan Kan aku jauh-jauhan Karena kan covid ya Itu Marah semua loh Kenapa kok gak Kenapa gak mau deket sih gitu Habis aku takut dimarahin Jadi aku gak berani deket Jadi social distancing ya Soalnya Aku ngeliat gitu Oh bener kok Aku gak deket sama sekali ya Jadi aku Dancing sendirian Kungsian deh Gak kasih kode gitu Narik-narik benang Biar Bang Haji langsung dateng Gitu Enggak ya Lupa Bang Haji Jadi makanya pada sebel Kenapa tuh gak Walaupun lagu pantun juga kan Biasa kan dilihat Aku suka ke belakang Terus naruhin Biasa deh Kayak gitu Tapi dengan selama ini Apakah kemistrinya masih sama gak sih Kira-kira Soal feel ya pasti Oke Soal feel saya rasa Itu Sesuatu yang alami ya Sesuatu yang 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 gak bisa hilang Kalau kemistri itu Bagaimana dia menghayati lagu Itu gak bisa Gak akan berubah Maksud saya akan berubah itu Dalam Penampilan di pentas Gak Gak kayak dululah gitu Oh iya Gak seperti dululah Mungkin itu Tapi kalau feel apa Masih jahat Masih jahat Masih jahat Jahat banget Jahat banget Kayaknya dari mata sih Udah ketahuan ya Udah pandang-pandangnya Gimana gitu Mencek aja Dek-dekan ini Masa Tapi memungkinkan gak Untuk manggung bersama Secara live The queen and the king Why not itu Why not ya Artu Bahkan menjadi Apa ya Buat saya Kalau Ada duet sama Elvie Itu sesuatu Pasti Para Fans juga Senang banget Cuman Saya kepengen Kalau Nyanyi sama Elvie Harus spesial Gitu loh Kes Jangan asal Calcul gitu Ya justru Aku gak mau Kayak gitu Harus spesial Gitu Sehingga Yang terbaik Yang bagus Gitu Oke Nah Dari beberapa kolaborasi Boleh tau Umi Elvie lagu yang mana Yang paling senang Paling banget Memorable Paling Apa ya Luar biasa Kolaborasinya Atau punya hal-hal Sejarah yang menurutnya menarik Aduh Kalau aku sebetulnya Gimana ya Karena setiap lagu Aku Aku rasain Jadi Hampir semua lagu tuh Aku ngerasa bahwa Asyik semuanya Asyik semuanya Jadi gak ada yang Wah Paling istirahat Wah ini Gitu Gak Cuma Seperti Ya Datang untuk pergi Yang saya bilang tadi Sungguh hatimu Bagai batu Itu Juga Kayaknya dendam banget Gitu dia Makanya kita bahas Sekali aja bocor Iya kan Bocoran-bocoran Lumayan Gue pikir gue salah apa Begitu dia berulang-ulang Nyanyi itu Memikir juga loh Terutama gue salah apa Aduh Gak biasa Batu Maksudnya batu Allah Allah Buat itu Kayak ini Soalnya begitu datang Kok pergi lagi Itu seairnya Dateng lagi Padahal dia yang bikin Oh gitu Mengapa engkau Datang Iya kan Iya Bila untuk pergi Aduh Ngapa Bang Haji Jahat Jahat Aduh Yang gue bilang Filtnya tuh jahat Filtnya tuh kuat Masya Allah Kalau A nya gini Gue tanya apa ya Aduh Masya Allah Terus Encek menanya ini Encek mengira bahwa Umi Elfi Sama Bang Haji Itu pernah Berkolaborasi untuk film Encek kira Itu berkolaborasi untuk film Ternyata Untuk soundtrack ya Dimana Filmnya bukan Umi Elfi yang Main Tapi Umi Elfi yang Nyanyi Umi Elfi pernah Ikutan casting Mungkin untuk film Tapi ternyata Apa gitu Jadi gini Cas peristiwa itu Yang nada Nada rindu Ada berapa lagu gitu Kalau di cover Kasetnya Semacam Pernah Elfi yang nyanyi Tapi Mia yang Main Nah itu dia tuh Itu gimana Gimana Cas itu Gak bisa gitu Percintaannya Atau Khamelia Mali Jadi makanya Elfi's Casey Dibuang Gak gitu Makanya Bagai batu terus Oh itu Salah satunya Salah satunya Betul Gak kuat Gak kuat Gak usah Bang Haji Cek juga gak kuat ini Pertanyaannya abis Oke terus Jadi di film itu Sebenernya gak pernah ada Tapi di soundtrack pernah Tapi pernah yang waktu Apa sih Kampung Dangdut ya Kampung Dangdut Kita pernah ya Sinetron Kampung Dangdut Sinetron Yang kita jadi suami istri Sama dia Maksudnya Maksudnya Suami istri sama dia Maksudnya aku istri Dia suaminya Jangan salah Di sinetron Kampung Dangdut Kampung Dangdut Tahun berapa itu Tahun berapa ya Lupa deh tuh Ya lupa lah 2004 2004 ya 2004 Akhirnya dipersatukan tuh Iya memang ini Emang dia punya urusan Oh request kayaknya ya Gitu Nah itu disitu aku nyanyi Ya itu pantun cinta Ceritanya kita berhayal Dalam tempat tidur Main gitar Terus keteng Kamuflase Pas kita lagi Terus dia naik gitar Kelutok naik kuda Lupa gak Wih inget nih Iya Kan Mulai mendusin Ada lagi gak um Ilveh Coba yang kayak gitu-gitu Yang kayak tadi gitu-gitu ceritain Biar Bang Haji mendusin Gak Paling kalau mau ngingetin lagi itu Apa sih Pengemis Buta ya Ji Pernah inget gak Kita di Makassar lagi tuh nyanyi Dia sering kita selalu Kalau show Kita selalu bikin Gerak dan lagu Jadi kita susun Lagunya Terus dia berperan Jadi pengemis buta Aduhai nona manis Dia bilang dari pagi belum makan Katanya gitu Terus waktu itu rambutnya kan masih panjang banget Terus pake baju ini deh Kayak pengemis Cuman rahatnya Lucu dia lupa Ampe ke hotel dia pake baju pengemis Suamiku bilang gini Liat-liat Siomak Dia lupa deh Emang boleh masuk? Pakean rombeng gitu Bukanya dicoret-coret gitu Kayak ini deh Tapi asyik yang nonton tuh Jadi kayaknya gimana ya Ji ya Betul-betul dia nikmatin banget gitu Sampai Kadang-kadang gak pake korsi Deprok aja di bawah Kayak gitu Dan memang Rasa kita show dulu Sama sekali udah beda banget Kalau dulu kita Ngisi acara di pesa perkawinan aja Kan jam 2 baru bubar Itu perasaan Ya Allah jangan bubar dulu deh Dari makin tambah malam Makin asyik Gitu Kayaknya berkesan banget gitu loh Duet sama Elvi Itu memang Gak 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 ada duanya Kalau soal duet Sama Elvi tuh Paling Paling pas gitu Asyik Paling Ya chemistry Paling cocok Itu harus saya akui ya Bahwa penyanyi temen duet lain Misalnya Bukan suaranya gak bagus Bagus Tapi untuk chemistry ini Elvi Sama Elvi Gitu Artinya secara Kualitatif Emang Tata gantikan Kemistrinya tuh Dan saya yakin Dia juga begitu Gak ada Sepanyai cowok Yang bisa Menggantikan Roma Buat dia Bener begitu Ya Betul Asyik Oke Ini di sesi Ketiga Di apa Bisikan Roma Umi Elvi Selalu ada Tanya jawab langsung Dari fans Ke Bang Haji Jadi Kita belum lihat Pertanyaan apa aja Yang akan Muncul disini Mungkin ada juga Buat Umi Elvi gak nih Kira-kira Oke Nah ini dari Instagram ya Dari Hilaliah88 Oh iya ini Ada nih Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Semoga sehat Dan panjang umur Amin Duet lagi dong Pak Haji sama Umi Lagu terbaru Makasih Pak Haji Dulu Udah membalas Surat Saya Semoga Pak Haji Panjang umur Amin Amin Ya tadi sudah Saya jelaskan Memang Saya Sedang Sedang Mengolah Sebuah lagu Duet Untuk Bisa Kami nyanyikan Kembali Dan tentunya Saya Akan berusaha Ya lagu yang 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 sebaik mungkin Karena saya Pastinya tahu banget Karakter vokal Elvi Feelnya Elvi Itu yang akan Saya gali nanti Di lagu baru ini Insya Allah Doanya aja Amin Insya Allah Um Yafi mungkin Mau menambahkan Ada persiapan khusus Mungkin itu udah Dijanjiin sama Oke Kalau aku sih Rasa itu Langsung muncul Begitu aja kok Begitu aku denger lagu Aku udah tahu Tak 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 Gitu Paling nanti Tinggal kita cari Racunnya dimana nih Kayak gitu Racun tuh apa Anci Umi Racun Jadi lagu tuh Pasti ada racunnya Yang mesti Kita denger Berulang Terus lihat Oh ini kayaknya Gue masih bisa gini Ini lagu nih Gue mesti giniin lagi Gitu Kalau aku selalu rekaman Gak sekali aja Habis selesai Aku dengerin lagi Oh disini aku masih bisa Untuk ini Berarti Kalau duit sama Umi Elvi Yang ngeracunin Umi Elvi Iya Jangan dia mabok aja Kita racunin Oh iya Oh gitu Iya Jadi istilah jahat Gak kita main racun-racunan kok Iya Harus kita racun-racunan Berarti Biar bagus lagunya ya Iya dong Harus ada kerjasama yang baik Jadi racun Jadi racun-racunan Kayak gitu Mengerti? Yes Oke selanjutnya Dari Adira Adi Rawan NST Apa rahasia hidup sehat Pak Haji? Satu Pertanyaan Dan Apa senjata ampuh Pak Haji tetap tentram Terlihat ketika Dihantam Masalah berat Ketika itu Nah masalahnya yang mana nih Gak tau nih Mohon dijawab Karena ini bisa menguatkan dan Menyihatkan para fans Pak Haji Oke yang pertama apa tadi? Rahasia hidup sehat Dengar baik-baik nih Yes Bumi juga boleh diberi siap Pak Pertama Pertama pola hidup sehat Pola makan sehat Pola hidup sehat Artinya diantaranya Olahraga Secara teratur Saya olahraga saya Kalau gak renang Gwes Sepedaan Kemudian minimal stretching Stretching itu Peregangan ya Minimal itu Dan kemudian Oksigen Menghirup oksigen Setiap pagi Rahasia pernafasan Nah ini yang penting-penting nih Air putih hangat Air putih hangat Segelas besar Setiap pagi Segelas besar Jadi sebelum Kita melakukan apapun Bangun tidur Alhamdulillah Iladzi ahyan Abu'adam Amatana Wa ilahi nusyur Ambil gelas Isi air hangat Segelas besar Harus habis Nah itu Saya baca satu literatur Dari dokter Jerman Ada tiga Tiga jenis air Tiga jenis air Dia bilang Ada air dingin Air es Air netral Air adem Sama air hangat Air dingin Itu sama sekali Tidak bagus Dia akan mengikat lemak Dan mematikan Antioksidan Jadi sangat tidak bagus Air putih Air es itu Yang kedua air adem Air netral Itu bisa untuk Mengantisipasi Dehidrasi Tapi air putih hangat Itu obat Karena dia bisa Masuk ke sel-sel Yang terjauh Menurut dokter ini Itu sebabnya Air putih hangat Itu selalu Di sisi saya Setelah pagi Itu satu gelas besar Habis makan Air hangat Duduk-duduk Di mana-mana Air hangat Kemana-mana Air hangat Air hangat Selalu begitu Air putih hangat Barangkali ini yang Bisa jadi Apa ya Pola hidup sehat Di samping olahraga Tadi Nah kemudian Pola makan sehat Itu pola makan Termasuk Abis Bangun tidur tadi Minum air putih Selesai Tunggu setengah jam Nah disitu Kita bisa sholat subuh Dan sebagainya Sarapan Sedikit Biasanya saya Telur Telur rebus Atau Sedikit roti Nah setelah itu Minum madu Sama Empon-empon Apa itu Empon-empon Empon itu jahe Kunyit Segala macam itu Rempah Oh direbus Rempah yang Dia direbus Kemudian Airnya Ditaruh Di satu Botol besar Masuk kulkas Jadi tiap pagi Gak usah tiap pagi Bikin Jadi tiap pagi Kita Katakanlah Satu sloki gitu Disampur madu Tapi harus madu asli Karena banyak madu Yang gak asli Harus hati-hati Paling tidak Madu Dia beli di apotik Harus madu asli Dan pon-pon Itu setiap hari Setiap pagi Nah setelah itu Saya melakukan Pernafasan Hirup nafas Dalam-dalam Tahan Selama mungkin Lepaskan Selama mungkin Tahan Lepas Selama mungkin Nah itu Untuk Mengapa Memasukkan oksigen Sebenarnya Kedalam tubuh Karena Tadi tubuh kita Itu butuh air Dan tubuh kita Butuh oksigen Insyaallah itu Pola hidup sehat Terus yang Yang kedua itu Senjata ampuh Pak Haji Tetap tentram Terlihat ketika Kalau itu Ada firman Allah Mengatakan Sesungguhnya Dengan mengingat Allah Maka tenanglah hati Artinya apa Dikr Allah itu Banyak Macamnya Salat itu Dikr Allah Tengahkanlah Salat Setiap Melakukan Apapun Kegiatan apapun Hadirkan Allah Minimal Memakan Bismillah Setelah makan Alhamdulillah Kemudian Sebanyak-banyaknya Mengingat Allah Sampai Kalau jalan itu La ilah In Allah La ilah In Allah Naik tangga Alhamdulillah Allah akbar Allah akbar Allah akbar Turun tangga Subhanallah 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 Apapun yang kita Lihat Hadirkan Allah Maka selama kita Mengingat Allah Maka tenanglah hati Bahwa badai Apapun yang Menimpa Insyaallah Kalau kita Ingat Allah Insyaallah Kita tenang Karena dengan Mengingat Allah Tenanglah hati Oke Insyaallah Insyaallah Ada sedikit Masukan mungkin Cara hidup sehat Melvi Saya dapet ilmu Dari Haji Oh yang ini Kalau tentang Apa tadi Yang pon Empon-pon Empon-pon Saya kepengen juga tuh Nanti bikin kayak gitu Bagus buat kesehatannya Iya Dan kalau dibilang Minum air Anget Panas Tiga per empat Panas Saya malah Kalau minum Memang itu Kalau saya Kalau begitu minum Ya artinya Eh begitu minum Begitu bangun Mau sholat tuh Saya selalu minum Karena dispenser Dekat tempat tidur aku Jadi aku selalu minumnya Air anget Gak bisa aku Minum air dingin Apa gitu Dan dibilangkan Memang itu dia Mengikat lemak ya Jadi malah Jadi penyakit kan Jadi saya kebetulan Alhamdulillah Sama dengan Bang Aji selalu Minum Air anget Tapi kalau olahraga Ini yang saya Gak sama Sama beliau Jadi Gimana ya Ngejemur Kadang-kadang ngejemur Kadang-kadang enggak Cucian kali ya Peres kadang-kadang Baik Baik Kayak gitu Oke Jadi olahraga itu Minimal stretching Minimal stretching Peregangan itu Dan itu harus rutin Setiap hari Harus rutin Baik Nah kalau Kalau yang berat Kayak gue Serenang Itu bisa Bisa seminggu Tiga kali Seminggu empat Tapi stretching Harus setiap hari Harus ya Kalau kayak ngecek gini Gimana nih Gede begini banget Stretching juga Enakan reban kali Stretchingnya Tapi memang ada perbedaan Antara laki-laki Dan perempuan Alhamdulillah Iya dong Iya bedanya dimana Umi Gini Kalau laki mungkin lebih enjoy Tapi kalau saya ngerasa Saya sebagai wanita Aduh Banyak sekali gitu Yang mesti saya urus Nanti ini Nanti itu Itu udah termasuk olahraga juga Kayaknya ya Urusan-urusan itu udah termasuk olahraga Kayaknya Tapi ada olahraga Gini Gerak badan Sama olahraga itu beda Beda Gerak badan itu Misalnya Ngerus rumah tangga Kayak misalnya Bersih-bersih rumah Itu juga Badan bergerak Badan bergerak Tapi olahraga Memang olahraga Secara terukur Secara terukur Itu stretching Iya Jadi leher Mesti dari paru-paru dulu loh Paru-paru itu juga Ada caranya Udara itu kan Paru-paru diolah Leher diolah Tangan diolah Pinggang diolah Kaki diolah Olahraga Setuju Satu pertanyaan boleh ya Satu pertanyaan lagi ya Ini berhubungan dengan kolaborasi Assalamualaikum Pak Haji Saya bertanya Ini dari Reska Ahmad Irama 2 Wih ada Irama juga nih Gimana Pak Haji nih Udah bisa ya berarti Rian Irama juga nih Boleh Alhamdulillah Episode yang ini Boleh juga Kenapa Pak Haji Tidak berkolaborasi Dengan Almarhum Arafik Semasa beliau masih ada Bukankah Pak Haji Dan Almarhum Arafik Sahabat dekat Ini penasaran nih Bahkan Saya tidak Belum berkolaborasi Dengan Moksin Dengan Siapa Mansur S Termasuk Almarhum Arafik Ini barangkali Apanya ya Peluangnya yang gak ada ya Kesempatan dan waktu ya Kesempatannya Takdir juga ya Iya takdir Termasuk Ini Ustadz juga ya Alhamdulillah Masya Allah Bisa ngomong-ngomong takdir Jangan main-main guys Benar-benar Benar Amin Makanya saya kalau dibilangin Kapan duet Saya bilang doakum Doain Mudah-mudahan masih ada Takdir dari Allah Dia paham itu Yang bisa mempertemukan Antara Bang Haji dan saya Amin Sehat walafiat Amin Insya Allah membawa Satu kebayang Kita minta Allah deh Yang Biar Allah yang menggerakkan Semua itu ya Masya Allah Kok bisa begini Oke baiklah Jadi sampai situ Episode terbaru Dari Bisikan Roma Bincang asik Barangan Roma Eh sebentar lagi Itu tadi Pola hidup sehat Oh masih ada Masih Oke Silahkan Bersihkan hati Bersihkan hati Jadi jangan Jangan pernah Membenci orang Oh iya betul Jangan pernah Sebel sama orang Jangan marah sama orang Jadi Kita harus Mampu menerima Keburukan orang Dengan lapang dada Jangan pernah Membenci orang Itu insya Allah Hati yang Lapang itu Ada-ada Satu istilah Kedoktoran Psikosomatik namanya Psikosomatik Psikosomatik itu Penyakit fisik Yang karena Karena pikiran Karena mental Karena sifis Itu Gak boleh diabaikan itu Satu resep sehat Pola hidup sehat Itu adalah Bersihkan hati Dari sebat-sebat Yang buruk Iri dengki gitu ya Iri dengki Sombong Marah Insya Allah Itu sehat Sehat Dan itu Jauh dari masalah Insya Allah Insya Allah Oke Baiklah Kalau begitu Pernyataan tadi Dari Bang Haji Mengakhiri Bisikan Roma Episode terbaru Bersama Umi Elvi Sukaisi Boleh tepuk tangan Saya Rian Irama Boleh? Boleh Bang Haji Roma Irama Dan Umi Elvi Sukaisi Mengucapkan Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan bosan-bosan Untuk Selalu Ngasih komentar Subscribe Dan like tentunya Boleh juga di-share Ke teman-teman semua Karena ini banyak banget Manfaatnya Abrolan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bersama 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 Dari Bang Haji